Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes, welcome back to my channel Hai guys, gimana kabarnya? Semoga baik dan pasti baik dan selalu sehat dan harus selalu sehat Yes, of course Jadi kalian lihat video ini mungkin kayak Apaan sih, Ca? Nggak jelas banget Oke, waduh amat Oke, langsung aja Kenapa gue buat video ini? Karena gue itu kebetulan lapar Gue habis mandi terus gue lapar banget Abis itu kayak gue kepikiran buat Ah, gue kayaknya mau masak aja deh Karena kan makanan di kulkas itu teramat banyak Alias sombong banget sih Maksudnya, daripada mubazir kan kita keluar beli makanan Nggak boleh juga Karena seperti yang kalian ketahui Kita lagi mengisolasi diri di rumah Semenjak adanya Corona Ya, untuk menghindari virus-virus tersebut Yes, of course Jadi, langsung aja Aku pengen kasih tau kalian kenapa aku buat video ini Jadi kenapa gue ngulang-ngulang terus Kata-kata gue, oh my god Tolong banget, Ca ya Oke, oke Oke, kalem Oke, tarik napas Buang Oke, jadi gue langsung aja Gue pengen Seperti yang ada di judul Eksperimen makanan Karena kenapa gue sebut eksperimen makanan Karena kan gue Kayak cuman Memanfaatkan makanan yang ada di kulkas Dan gue nggak tau itu dimasak apa Jadi gue bakal Campur-campur aduk aja gitu Entah enak apa enggak Tapi gue pede banget Kalau gue bisa menciptakan itu eksperimen Makanan enak Kayaknya Ya enak Karena gue makan sendiri ya Oke, oke, oke Gini, gini Jadi kan Kita Nggak boleh kemana-mana dulu tuh Apalagi semenjak adanya Corona Dan hampir sebulan penuh Itu kayak di rumah aja Nggak ngapa-ngapain Kan bingung ya Biasanya kita kerja Ada aktivitas Dan sekarang nggak ada Jadi Bingung kan Mau ngapain Selain beberes Main tiktok Ya Selain beberes Main tiktok Dan Gue mau ngapain lagi Gitu kan Jadi gue kepikiran Buat konten kayak gini Entah sih ya Semoga Semoga video ini Bermanfaat banget Buat kalian Asik babam Ah Gue suka ngomong kayak gini Gak jelas Tolong dong Ya Tolong marklumin ya Karena gue tuh Seneng banget Kayak nyerocas 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 Tapi Kayak Suka belibat gitu Ngomong ya Itu tuh kekurangan yang Hakikik gitu ya Oke oke Kita balik ke pembahasan Kenapa gue jadi curhat sih Ya ampun Pastikan Kayak kalian Apaan sih video ini Kayak gue bacet banget Oke Sorry I'm sorry Oke Kalem Kalem Tolong kalem Oke Jadi Sampai mana tadi Gue lupa Ya kita mau Eh aku Aku Gue Apa sih labil banget Kayak Gue Pengen Buat Eksperimen Makanan Dan Memanfaatkan Makanan yang ada di kulkas Langsung aja guys Langsung check it Ke dapur Oke guys Jadi karena cuman Ada ini doang Di kulkas Aku bakal sebutin Gak tau ini makanan apa Yang bakal aku buat Tapi yang pasti Ini bakal jadi eksperimen aku Pertama Ada cumi Dipotong-potong Ada daging Potong-potong kecil Ada tahu Dipotong-potong dadu Ada sawi juga Kalian Porsinya itu Sesuai selera kalian Karena aku sendiri Jadi aku masaknya Sedikit banget Cabai besar Cabai hijau Terus Bawang merah Bawang putih Bawang merahnya Satu aja sih Sama bawang putihnya juga Dan Ada jahe Karena kan aku Masak cumi sama daging Jadi biar Nggak amis gitu Dan ada cabai Ijo Kecil Kenapa aku pake itu Ya karena Cuman ada itu Langsung aja Oke karena aku Susah banget ya Pegang kamera Terus mau masak juga Aku bingung Jadi tolong maklumi Video yang ada ini Pertama kalian Masukin Minyak makan secukupnya Dan aku pake Filma Dan ini bukan endorse Eh ya Nggak usah Nggak usah Alay banget Terus Kalian hidupin Kompornya Ya Ya jangan gede-gede Kecilinnya Terus Habis itu Bentar Agak goyang nih Nah kan Tunggu Minyaknya Sampai Mateng Alias Belebek Belebek Nggak tau bahasa gue Dan Masukin Bawang merah Dan bawang putih Tumis Sampai harum Setelah agak Kekuningan Masukin jahe Sampai telat Jadi gue Memasukin Cumi Sama daging Karena gue Megang kamera Juga susah Gue skip ya Oke Ini ribet banget Gue megang kamera Ambil masak Jadi gue Pengen ngasih tau Kalian Pertama tuh Masukin dagingnya Yang tadi Terus Habis itu Cuminnya Terus kalian Noseng-noseng Ini tuh Cuminnya cuman Satu biji doang Cuman yang agak Besaran gitu Porsinya Dan dagingnya pun Kayak secukupnya aja Loh ya Buat sekali makan Gitu Kalian aduk-aduk Terus Setelah itu Nih Aku mau kasih Kecap Secukupnya Aja Hop Ya Aku aduk-aduk dulu ya Setelah itu Aku mau coba Masukin cabai Atau sayur dulu Kayaknya sayur dulu Ya Terus diaduk-aduk Habis itu Baru masukin cabainya Oke Jadi setelah ini Aku mau kasih Air sedikit Aja Ya Kenapa? Karena ini udah terlampau kering Sedangkan tahunya Belum aku masukin Jadi itu eksperimen Asal-asal ya Tunggu sampai agak mendidih Terus Masukin tahunya Setelah ini mendidih Terus Kasih gula sedikit aja Sesuai selera Setelah itu Koyko Secukupnya Micin Sama garam Kalian takar aja Sendiri Perkiraan aja ya Oke Ini kecilin Gue kecilin Jadi perkiraan aja Kalau bisa sih Sedikit-sedikit dulu Karena kan Kalian gak tau tuh Bakal kasih nanah Apa enggak Jadi Ini paling utama nih Reka Dan ini udah Habis gue cicipin Dan rasanya Itu kalian cicip sendiri aja Rasanya bagaimana Dan Kalau ngerasa udah cukup Oke Kalian boleh matiin Dan Kesalahan gue Disini adalah Memasukkan sayur dulu Harusnya pas Air udah mendidih Tahunya udah dimasukin Baru masukin sayurnya Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan Kayak tadi Cara gue masukin sayur duluan gitu Jadinya bakal jadi kayak gini Kayak mateng banget gitu Kalau misalkan Terakhiran dimasukin Kayak Ada empuk-empuk Dan tidak terlalu rembek Kayak gini Tapi gak apa-apa deh Ini karena Eksperimen Jadi Pelajaran Gue bakal pindahin ke piring ini Dan gue gak bakal videoin Karena ribet ya Oke Eksperimennya udah jadi By the way Maaf Kalau misalkan Di video ini Gue pake suara Karena tadinya Pengen gue pasangin musik Karena Video utamanya Ilang Kehapus ding Oke guys Jadi itu dia Masakan Eksperimen Untuk hari ini Gak tau selanjutnya Kalau misalkan Kalian pengen Aku masak Sesuatu Asik Atau eksperimen Lagi Kayak asal-asal Masak Bukan asal-asal Si ya Kayak Memanfaatkan Makanan Yang ada di kulkas Jadi Begitulah Jadi udah selesai Jadi-jadi mulu nih Oke Jadi udah selesai Makanannya Aku mau makan Karena aku udah lapar Jadi See you next time And thank you Semoga bermanfaat videonya Bye guys Jangan lupa like Comment Dan subscribe Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax